Cerita dimulai di kota Jalurapi, tempat tinggal kereta Thomas dan teman-temannya yang lain hari itu terjadi kejutan besar. Sebuah telur besar ditemukan di rel kereta. Tak lama kemudian, telur itu menetas dan di dalamnya muncullah sekor dinosaurus lupcu bernama Dino. Thomas dan teman-temannya senang memiliki Dino bergabung dalam petualangan mereka. Dino menjadi bagian dari tim dan membantu kereta-kereta lain dengan kekuatannya yang hebat. Namun, mereka tak menyadari bahwa di balik telur Dino, ada telur lain yang tersembunyi dan menetas menjadi kerahantu laba-laba misterius. Kerahantu laba-laba muncul di malam hari menakut-nakuti penduduk kota dan mencuri alat-alat dari stasiun kereta. Kereta-kereta yang lain menjadi ketakutan. Namun, Thomas dan Dino bersikeras untuk menyelesaikan misteri ini. Mereka memutuskan untuk mengadakan penyelidikan di malam hari untuk menemukan jejak kerahantu laba-laba. Sementara itu, ekskavator yang bekerja di jalur rel sedang sibuk dengan proyek perbaikan. Namun, dia sangat penasaran tentang telur Dino dan kerahantu laba-laba. Dia ingin ikut membantu teman-temannya menyelesaikan misteri ini. Ketika malam tiba, mereka berempat bergerak ke stasiun kereta yang ditinggalkan. Helikopter memberikan penerangan dari atas, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas di kedelapan malam. Namun, mereka terkejut saat tiba-tiba kerahantu laba-laba muncul dari bayangan. Ternyata, kerahantu laba-laba adalah ciptaan jahil dari Dr. Creepy. Seorang ilmuwan gila yang ingin menguasai kota dengan mencuri alat-alat kereta, Dr. Creepy menggunakan mesin canggih untuk mengendalikan kerahantu laba-laba. Mereka berusaha melawan kerahantu laba-laba, tetapi tampaknya kerahantu laba-laba terlalu kuat. Namun, Dino memiliki rencana brilian, dia mengalihkan perhatian kerahantu laba-laba dengan gerakan lincahnya, sementara ekscavator memanfaatkan kemampuannya untuk menggali lubang di tanah. Tiba-tiba, kerahantu laba-laba terperangkap dalam lubang besar yang digali oleh ekscavator. Dengan kerahantu laba-laba terjebak, Dr. Creepy kehilangan kendali atasnya. Mereka berhasil mengalahkan kerahantu laba-laba dan menyerahkan dokter. Creepy kepada polisi, namun petualangan belum berakhir, ternyata ada masalah baru yang lebih besar di kota Jalurapi. Soekor naga jahat muncul dari gunung berapi yang telah lama tidur. Naga itu ingin menghancurkan kota, sementara kereta Thomas, Dino, ekscavator, helikopter, dan truk berusaha menyelamatkan kota, tiba-tiba Gidora, naga tiga kepala, juga muncul. Sekarang, kota berada dalam bahaya ganda, naga, dan Gidora saling bertarung, menyebabkan kekacauan di kota. Namun, teman-teman kereta menyadari bahwa untuk mengalahkan naga-naga ini, mereka harus bekerja sama. Thomas dan teman-temannya menciptakan rencana rapi. Ekcavator dengan cepat menggali parit besar di depan naga-naga itu, sementara helikopter menerbangkan Dino dan truk ke atas untuk menyerang dari udara. Dengan kerja tim yang cermat, mereka berhasil menjebak kedua naga itu dalam parit yang digali ekcavator. Naga-naga itu meronta-ronta untuk keluar, tetapi mereka tidak dapat lepas dari perangkap yang kuat. Akhirnya, dengan kerja keras dan keberanian, kereta Thomas dan teman-temannya berhasil mengalahkan naga-naga itu dan menyelamatkan kota jalur rapi. Warga kota sangat berterima kasih atas keberanian dan keteguhan hati kereta-kereta tersebut. Mereka merayakan kemenangan dengan pesta besar di stasiun kereta. Semua anak-anak di kota jalur rapi sangat mengagumi petualangan seru kereta Thomas dan teman-temannya melawan dinosaurus, kerahantu laba-laba, naga, dan kidora. Akhirnya, Thomas dan teman-temannya belajar bahwa dengan persahabatan dan kerjasama. Mereka dapat mengatasi tantangan apapun dan begitulah petualangan seru yang membuat kota jalur rapi selalu mengingat dan mengenang keberanian kereta-kereta tersebut. Semoga cerita ini dapat menginspirasi anak-anak untuk selalu bekerja sama, berani, dan percaya pada persahabatan. Jangan lupa untuk klik subscribe dan share video ini agar dapat menjangkau lebih banyak anak-anak yang mencari petualangan seru. Terima kasih sudah menonton.